Intro Sekarang kita masuk ke volume ya Volume benda putar dan benda dengan penampang tertentu Untuk benda putar Kita akan berkenalan dengan metode cakram atau metode cincin Dan untuk benda dengan penampang tertentu Nanti kita menggunakan metode irisan sejajar Yang metode cakram mungkin kalian sudah kenal di SMA Yang metode irisan sejajar ini Saya duga baru buat kalian ya Jadi perhatikan baik-baik nanti Oke Benda pejal Pejal solid ya Tidak berongga Tidak seperti keju yang ada bolong-bolongnya di dalam Seperti bola Tabung lingkaran Dan kerucut Merupakan contoh benda putar Yang dapat diperoleh dengan memutar Daerah setengah lingkaran Untuk bola setengah lingkaran yang hijau ini Kalau saya putar terhadap poros lingkaran itu Maaf Poros bola Atau terhadap diameter Dari setengah lingkaran itu Persegi panjang Untuk tabung Bayangkan persegi panjang ini diputar Terhadap sisi sebelah kirinya ini Atau segitiga Yang hijau ini diputar terhadap sisi vertikalnya ini Terhadap Tadi semua putar masing-masing Maka kita peroleh bola Disini Kita peroleh Tabung lingkaran Kita peroleh kerucut Ini Menunjukkan bahwa bola Tabung lingkaran dan kerucut Merupakan benda putar Bisa kalian beri contoh lagi Benda putar yang lain Kalau Bola rugby itu Benda putar juga bukan Iya Yang diputar Apa Daerah Yang dibatasi oleh Elips gitu ya Atau separuh elips Ya Diputar Akan jadi Seperti bola rugby Begitu ya Atau Kalau semangka Bunggar Yang agak lonjong itu Apa Papaya Papaya gitu ya Oke Nah Bagaimana kita menghitung Volume benda putar Ada metode Yang kita namakan nantinya Metode cakram atau cincin Kenapa namanya Cakram atau cincin Karena Irisan yang Terkait disini Ketika diputar Itu membentuk Cakram Atau kalau Berlubang Nah lubang Tadi katanya pejal Ini lubangnya bukan bagian dari Dari bendanya Tapi Bayangkan mangkuk gitu ya Itu ada Ada Apa namanya Daya Wilayah yang Tidak termasuk Benda pejal itu Ya Dalam hal itu nanti Irisannya berbentuk Cincin Nah misalkan Daerah yang dibatasi oleh Turva ini langsung contoh Turva Y9X Dan Y9X Kuadrat Yang tadi Yang tadi kita hitung Buas daerahnya Diputar Mengelilingi sumbu X Bayangkan ini diputar Mengelilingi sumbu X Maka kita akan dapatkan Suatu benda putar Ya Yang Yang mirip apa ya Yang mirip apa ya Mungkin mirip mangkuk gitu ya Mangkuk yang bagian dalamnya justru Menonjol begitu ya Tidak Tidak Cekung tapi justru cembung Nah Oke sambil lu bayangkan bendanya Seperti apa Kita Kita iris Dan taksir volume Dalam hal ini volume cincin yang terbentuk Jadi bayangkan ini ketika diputar Itu akan membentuk Benda seperti cincin Yang Tipis Tebalnya Delta X Oke Saya gambarkan disini Jadi Ini Ketika diputar Maka Kita akan peroleh Daerah yang Mungkin Saya hapus lagi Dulu Jadi Akan Ada Ini saya harus pakai Spidol berwarna Yang Ya Jadi bayangkan ini Tepi cincin Kebayang ya Ini Ini lubang ini Oke Ini Tebal Si cincin Oke Jadi Berapa volume cincin ini Jadi ini cincin yang Diperoleh Dari Potongan Irisan ini Bila Atau ketika dia diputar Mengelilingi Sumbu X Ya Mengelilingi sumu X Nah Tentu saja ini Bisa kita hitung Volumenya Karena ini adalah Tabung lingkaran tipis Berlubang ya Jadi Tabung lingkaran luar Dikurangi tabung lingkaran dalam Bisa kita hitung Volumenya Oke Nah Kalau Kalau gak ada lubang Ini tabung Lingkaran yang tipis Berapa Volume tabung itu Volumenya adalah Luas Penampang lingkarannya Kali Tebalnya Ya Nah Luasnya tentu saja Pi kali R kuadrat R nya dalam hal ini Tinggi Ini nih Jadi ini Y senan X Jadi R nya adalah X Maka kita peroleh Pi kali X Kuadrat Pi kali XI kuadrat Itu adalah Luas Luas lingkaran yang besar Luas lingkaran besar Kemudian kali tebalnya Delta X Jadi itu adalah Volume Cakram Besar Nah Volume cakram besar ini Kemudian nanti dikurangi Volume cakram yang kecil Yang menjadi lubang Disini Nah Yang cakram yang kecil itu Jari-jarinya adalah Ini Begini ini X kuadrat nih Ya Ketika ini posisinya X Ini Y nya adalah X kuadrat Itu jari-jarinya Jari-jarinya harus dikuadratkan Jadi X kuadrat dikuadratkan Jadilah X pangkat 4 Ya Jadi ini X pangkat 4 Oke Jadi ini kesini X Yang ini Jari-jari ini X Kuadrat Oke Jadi yang ini X kuadrat Yang ini X Nah Itu adalah jari-jarinya Oke Jadi ini Saya kira gambarnya Udah terlalu Jadi masing-masing Dikuadratkan Jadi Muncullah ini Taksiran dari irisannya Delta X ini Tebalnya Jadi tebalnya ini Delta X ini Ini Delta X ini Ini jari-jari Dalam Ini jari-jari Luar Oke Jadi Kita Bisa menaksir Volume irisan Ini yang berbentuk cincin Makanya namanya metode cincin Dan Dari bentuk ini Udah kelihatan sekarang Bahwa volumenya Nanti Adalah Integral Dari Fungsi ini PX kuadrat Min PX P4 P nya tentu bisa kita keluarkan Karena konsanta X nya dari 0 Sampai 1 Ini titik potongnya Tadi kan X nya 1 Dan selanjutnya Selanjutnya Tinggal hitung Menghitung Kalau P jadak Salahan Ini X 3 Per 3 X 5 Per 5 0 Sampai 1 1 Per 3 Kurang 1 Per 5 2 Per 15 2 Per 15 Pi Satuan volume Kalau mau ditambahkan Kalau tadi Satuan luas Ini 2 Pi Per 15 Satuan volume Oke Oke Nah Kalau ini Pak saya mau mengirisnya Horizontal boleh gak Boleh Nanti ketika diputar Terhadap sumbo X Dapet juga Ya Tapi Itu nanti Benanya bukan Seperti cincin Ya Tapi seperti tabung Yang kulitnya aja Setengahnya Bolong Nah itu nanti Metode kulit tabung Jadi Minggu depan Kita bahas Metode itu Sementara kita Metode cincin dulu Sakram atau cincin Nah Kalau mau Yang ini Benda putar Yang diperoleh Bila Daerah yang sama tadi Diputar Mengelilingi Subuh Nah Kalau diputar Mengelilingi Subuh Tentu Bendanya Akan berbeda Ya Daerah ini Diputar Mengelilingi Subuh Seperti Mangkuk juga Atau Vas bunga Tapi sekarang Bagian dalamnya Rata Ya Seperti Oke Kerucut yang Diambil Komplement dari Kerucutnya Tapi Bagian luarnya Cembuh Ya Nah Coba Irislah Secara mendatar Ini sudah Saya buatkan Irisannya Taksirlah Volumenya Dan Integralkan Ya Ini masih kosong nih Kalau di klik Juga gak ada Jadi ini Jawaban Buat Ruang Buat jawaban Yang Kalian Nah ini Gambarnya Sudah Ada Bisa Dipakai Bayangkan Ini diputar Terhadap Sumbuh Sumbuhi Jadi Si Bagian ini Nanti Akan Menjadi Akan Menjadi Cincin Yang Kira-kira Seperti itu Ya Oke Nah Ini Sekedar Memberi Kesan Tiga Dimensi Aja Ya Kelihatan Kan Ya Lumayan Bagus lah Di kamera Bagus Ya Untuk Menulis langsung Di papan Tulis Pakai Spidol Ya Hasilnya Seperti ini Lumayan lah Ya Nah Berapa volume Volume Cincin ini Lab Tebalnya Delta Y Jari-jari Luarnya Apa Jari-jari Dalamnya Apa Kalikan Eh Kuadratkan Masing-masing Kalikan Pi Selisihnya Tebak-tebakan dulu Menurut kalian Dibanding yang tadi Volumenya akan lebih besar Yang mana Sama 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 Lebih kecil Atau Lebih besar Yang Yang kedua ini Akan lebih besar Lebih kecil Atau Lebih Sama Lebih sama Lebih kecil Atau Lebih Sama Apa Lebih besar Atau Lebih kecil Kenapa Lebih besar Gambarnya Lebih besar Terus Skalanya Beda Lebih besar Karena Masing-masing Titik Jaraknya Terhadap Sungguh Buta Lebih Jauh Jadi Jadi akan Membentuk Benda yang Lebih besar Nah Tapi benar Enggak Itung-hitungannya Coba Delta Vi Disini Kira-kira Samanan apa Vi Jari-jari Luar Akar Y Dikurangkan Dikurangkan Jari-jari Dalam X Samanan Y Dikuadratkan Kali Delta Yi Oke Gitu Jadi Jadi wajib Gambar Gambar Dan Taksiran Volume Irisannya Harus Dapat Enggak ada Gambar Enggak ada Ini Langsung Integral Enggak Enggak Salah Kasih 4 Dari 10 Kasih 5 Itu pun Kalau benar Dari 0 Sampai 1 Oh ya Vi Ditaruh Di luar Aja Y Min Y Kuadrat Di Jadi Jadi Pi Kali Y Kuadrat Per 2 Setengah Masukkan Y nya Semana 1 Y Pangat 3 Per 3 Masukkan Y nya Semana 1 Kurangin 0 Pi Per 6 Satuan Volume Sat Pol Dibanding Yang tadi 2 Pi Per 15 Konstantannya 2 Per 15 Ini 1 Per 6 Lebih besar 1 Per 6 Daripada 2 Per 15 1 Per 6 Kan 2 Per 12 Yang tadi 2 Per 15 2 Per 15 Lebih kecil Karena Penyebutnya Lebih besar Oke Nah sekarang Tidak Semua Benda Benda Pejal Yang mudah Dihitung Volumenya Itu Bukan Cuma Benda Putar Dan Tidak Semua Benda Yang kita Jumpai Berupa Benda Putar Nah Benda Benda Seperti Apa Yang Masih Mudah Dihitung Volumenya Dengan Bantuan Integra Ya Contoh Piramida Piramida Itu Jelas Bukan Benda Putar Ya Dan Volumenya Kita Tahu Tapi Ngomong-ngomong Datang Dari Mana Juga Rumus Itu Ya Ya Nah Kalau Kita Lihat Piramida Dia Itu Mempunyai Penampang Mendatar Yang Sama Selalu Berbentuk Persegi Memang Ukurannya Tidak Sama Tapi Selalu Persegi Kalau Alasnya Persegi Alasnya Persegi Maka Tentu Setiap Irisan Mendatar Akan Diperoleh Persegi Juga Proporsional Ya Terhadap Ketinggiannya Jadi Depan Jadi Ini Sebetulnya Persegi Bukan Trapezium Ya Nah Volumenya Ini Akan Dapat Dihitung Dengan Mengiris Piramida Tersebut Secara Mendatar Lalu Menaksir Volume Tiap Irisannya Lalu Mengintegralkannya Jadi Bayangkan Ini Irisan Irisan Yang Mendatar Tebalnya Tebalnya Tipis Ini Bahasa Ya Ini Saya Belum Beri Sumbu X Atau Sumbu Y Oke Jadi Benda-benda Dengan Penampang Tertentu Ini Bisa Kita Hitung Dengan Bantuan Integral Sebelum Saya Lanjutkan Contoh Lain Apa Ya Balok Itu Benda Dengan Penampang Tertentu Juga Kalau Kita Iris Secara Baloknya Melintang Kesana Saya Iris Tegak Lurus Terhadap Katakanlah Ini Sumbu X Maka Penampangnya Ya Persegi Panjang Kalau Saya Iris Kesini Anggap Ini Sumbu Balok Itu Saya Dapat Persegi Panjang Juga Pasal Jangan Ini Aja Diagonal Atau Miring Kemudian Benda putar Pun Sebetulnya Sebagian Bisa Kita Anggap Sebagai Benda Dengan Penampang Tertentu Kerucut Kalau Saya Iris Mendatar Penampangnya Lingkaran Apakah Benda putar Selalu Punya Penampang Lingkaran Belum Tentu Seperti Yang Tadi Penampangnya Ya Jin 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 Gitu Tapi Apakah Kemudian Sebanding Dengan Jaraknya Terhadap Titik Tertentu Disana Belum Tentu Nah Yang Kita Bahas Disini Nanti Punya Penampang Tertentu Yang Kemudian Luas Penampangnya Bisa Kita Hitung Karena Dia Mempunyai Perbandingan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Kira-kira Begitu Ya Jadi Contoh Untuk Piramida Ini Kita Akan Terapkan Metode Irisan Sejajah Jadi Disini Bila Panjang Sisi Alas Piramida Itu Sama S Dan Tinggi Piramida T Jadi Bayangkan Ini S Tingginya T Maka Volumen Irisan Bendatar Pada Ketinggian T Kecil Ini Jadi Bayangkan Ini Tingginya T Kecil Sama Dengan Ini Ini I-nya Tidak Saya Tulis Saya Mungkin Kurang Teliti Dalam Istilahnya Jadi Disini Ketinggiannya Tanda Kutip Ini Ini Maksud saya Sebetulnya Pada Pada Jarak T dari Puncak Jadi Kedalaman Mungkin Jadi T Besar Ini Tinggi Tinggi Itu Dalam Hal Ini Jarak Dari Puncak Ke Alas Nah T Kecil Ini Maksud Saya Jarak Dari Puncak Ke Irisan Tersebut Jadi Itu Bukan Ketinggian Harusnya Tapi Minus Ketinggian Minus Posisi Itu Gitu Oke Nanti Ini Saya Ralat Jadi Ketinggian Ini Tidak Tepat Maksudnya Jarak Dari Puncak Ke Irisan Tersebut Dengan Jarak T Dari Puncak Begitu Ya Dengan Jarak T Dari Puncak Sama Dengan Ini Dari Mana Ini Ya Pakai Perbandingan Aja Kalau Kalau Jaraknya Sama Dengan Tinggi Piramida Itu T Besar Jadi T Besar Tinggi Piramida Sisinya S Kalau Pada Jarak T Kecil Sisinya Berapa Ya Nah Jadi Perbandingan Kita Bisa Hitung Segit Tiga Sebanding Jadi Tampak Depan 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 S Ini S Ini S S Nah Sekarang Ini Saya Ambil Nah Kalau Pada Ketinggian T Jadi Ini T T Nolnya Seolah-olah Disini Nolnya Nah Ini Maksud Saya Begini Jadi Ketinggian Itu Dari Puncak Misalkan Saya Balik Nah Ini Lebarnya Berapa Kan Gitu Jadi Ini Berapa Kata Karena Ini S Kecil Jadi S Bagi T Tentu Saja Sama Dengan S Besar Bagi T Besar T Segitiga Sebangun Ya Segitiga Yang Kecil Ini Alasnya S Tingginya T Segitiga Besar Ini Alasnya S Besar Tingginya T Besar Jadi S Kecil S Besar Jadi S Kecil Ini S S Besar Kali T Per Besar Nah Jadi Si Irisan Pada Tanda Kutip Ketinggian T Ini Luasnya Sama Dengan Luas Persegi Tersebut Jadi Sisi Dikuadratkan Sisinya Adalah S Besar Kali T Kecil Bagi T Besar Itu Dikuadratkan Kali Delta T Delta T Adalah Tebal Tebalnya Yang tipis Itu Ya Jadi Volume Piramida Tersebut Sama Dengan Apa Nah Ini Titik Titik Ini Semalam Udah Nggak Sempet Ya Sudah Ngantuk Juga Nanti Kesiangan Jadi Saya tuliskan Sekarang Tentu Dari 0 Sampai Nah Jadi T kecilnya Disini kan T kecilnya Bergerak Dari 0 Sampai T besar Ya Nah Ini Dikuadratkan Semua DT S besar T Besar Itu Bisa keluar Ya Jadi T pangkat 3 Per 3 Ya Ini Akan Menjadi T pangkat 3 Per 3 Dikurangi 0 Jadi Sepertiga S Kuadrat Kali T Oh iya Cocok ya Untung cocok Dengan Pengetahuan Di SD Kelas 6 Atau Kelas 5 Sepertiga Luas Alas Kali Tinggi Nah Kerucut Dan Lain-lain Juga bisa Dibuktikan Luasnya Memang Sepertiga Kali Luas Alas Kali Tinggi Dan Bukan Hanya Kerucut Atau Piramida Tapi Metode Irisan Sejajar Ini Bisa Dipakai Untuk Menghitung Volume Volume Yang Memang Penampangnya Tertentu Dan Ukurannya Berbeda Katakanlah Saya Punya Ya Punya Seolah Seperti Kerucut Tapi Alasnya Bukan Lingkaran Ya Jadi Setiap Saat Ya Begitu Ya Ini Rumusnya Apa Ya Sepertiga Luas Alas Sekali Tinggi Kenapa Sama Sama Prosesnya Ya Prosesnya Sama 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 Jadi Kalau Kalau Ini Luasnya Luasnya A Ketika Mengecil Ini Luasnya Ya Ini Luasnya Akan T Per T Besar Kuadrat Kali A Ya Jadi Pada Posisi Setengah T Besar Ya Dia Akan Seperempatnya Ya Luas Daerah Yang Bentuknya Sama Di Perkecil Dua Kali Luasnya Akan Seperempat Kali Di Perkecil Tiga Kali Luasnya Akan Seper Sembilan Kali Di Perkecil Dengan Faktor T Kecil Per T Besar Ya Luasnya Akan T Kecil Per T Besar Kuadrat Kali Luas Semula Jadi Ketika Diintegralkan Volumenya Itu Nanti Ya Kali A Kali DT Jadi Ini A Per T Kuadrat Nah Ini Juga A Per T Kuadrat Kali Sepangat 3 Per 3 Jadi Nanti A Per 3 Kali Sepertiga Luas Alas Kali Kali Tinggi Ya Jadi Bukan Hanya Kerucut Bukan Hanya Piramida Lumus Volume Benda Seperti Itu Sepertiga Luas Alas Kali Kali Tinggi Ya Dengan Integral Dengan Metode Irisan Sejajar Kita Bisa Terima Rumus Itu Ya Jangan Percaya Terima Ya Karena Kalian Sudah Diberitahu Sekarang Metode Diberitahu